Intro Assalamualaikum Perkenalkan nama saya Gilang Menurut saya Olahraga itu cuma kebutuhan orang kaya loh Orang miskin mah udah gak butuh olahraga ya kan Soalnya kesehariannya aja udah membakar kalori gitu Ini bapak saya nih gak pernah olahraga Tapi badannya atletis tuh Pernah ngeliat kulih fitness gak? Gak pernah ya kan? Soalnya kerjaan bapak saya ya olahraga gitu Bapak saya tuh menganggap proyek sebagai tempat gym bagi dia loh Jadi nanti jangan heran misalnya ngeliat orang dateng ke proyek tuh bukan tujuannya ngantar pasir Bisa aja daftar member ya kan? Cuma orang kaya olahraga tujuannya jelas gitu, biar sehat Kalau bapak saya mah nothing tulus gitu Dianggap kerja ya kerja, dihitung olahraga ya ya gak kepikiran gitu Orang niatnya kerja ya kan? Apalagi bapak saya tuh emang orangnya gak peduli olahraga Dia tuh beranggapan walaupun orang miskin gak olahraga Gak bakalan kena penyakit gitu Mentok-mentok cuman masuk angin ya kan? Batuk dibilang masuk angin Pusing dibilang masuk angin Ini takutnya kalau ada orang b***** juga dibilang masuk angin ya kan? Soalnya kalau dia emang orang pintar Minumnya c***** angin Padahal menurut saya orang miskin juga bisa kena penyakit gitu Bahkan sekalinya kena penyakit biasanya langsung to the point ya kan? Ini ibu saya nih Diabetes cuman seminggu loh Tapi langsung meninggal gitu Eh tapi jangan bahas diabetes lah ya Saya takut kayak alis kemarin Gula darahnya doang yang naik tapi nilainya turun Kasian Alip Klosmec dalam keadaan diinsulin Dan gara-gara olahraga juga bang Saya pernah mengalami pengalaman pahit gitu pokoknya dalam hidup saya Waktu itu saya diajak jogging temen saya nih di stadion di Lumajang Di kota saya Yang stadionnya tuh masih dalam tahap renovasi gitu Dan baru aja saya masuk sumpah bang Saya ngeliat bapak saya nguli disitu juga loh Lagi ngecor tribun gitu Dan baru aja saya lari 100 meter nih dari tribun kiri ada yang manggil Ini kalau gak saya sapa balik saya turhaka ya kan? Kalau saya sapa saya malu sama temen saya ya Allah Jadi saya tuh jogging sambil mikirin hubungan keluarga saya gitu Soalnya setega apa saya jogging bakar kalori Tapi sambil ngeliat bapak saya terbakar matahari loh Ini makanya nanti buat temen-temen saya Kalau saya gak mau diajak jogging tuh bukan berarti saya gak pengen keringetan Tapi tolong pastiin dulu dong Bangunannya udah jadi apa belum Sekian terima kasih nama saya Gilang Gilang jadi gini ya Gue sih seneng banget terutama Lo ngebuka keresahan soal bokap yang adalah kulibangunan gitu Jadi saking khawatirnya diajak lari Lo mesti mastiin ini bangunan udah kelar atau belum Karena lo masih dibangun jangan-jangan bokap gue disitu gitu kan kurang lebihnya kan Semuanya bagus banget dan gue suka penulisannya dan deket dengan lo sehingga kita juga ngerasa kemakan Walaupun sebenernya kalau gue pikir-pikir Secara premis sebenernya gak butuh penebalan emosi setadi Tapi mungkin karena emang lo dikenal sebagai orang yang ngegas mulu Tetep lo pakai dan gak apa-apa juga Cuma gue khawatir lo jantungan aja Apa namanya sakit karena lo ngegas-ngegas mulu Itu bukan ngegas Ji Dia berapi-api Karena dia durhaka kan Berapi-api ya bener Beraka Aku sih boleh jujur gak? Boleh banget Sebenernya suka juga sama penampilan Gilang sama Levi Tapi aku semangatnya agak turun gitu Kenapa? Oh karena belum minum top cappuccino kali Mana? Itu? Itu yang ngecing up, Del Konsor kita? Gak apa kasih ngap, Del Belum-belum gue minum Belum ya gue minum Yaudah nanti barengan aja Benar ya Aku mau komentarin ini dulu Gila-gila Kamu tadi aku suka soalnya kamu lancar banget stand up-nya Dari awal sampai akhir tuh Kamu gak ada kayak gugup-gugupnya Kamu tadi semangat banget Terus kamu juga bawain materinya Enjoy Buat kamu sukses Buat Eh diliatin aku dong Iyih Compot kacamata lagi Compot kacamata Oh jadi selama ini Sing Abdel tuh Ngebersihin kacamata Karena ngembun terus ya Guap Ada uap Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa